Halo, ketemu lagi bersama saya, pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah mengenai web server Nah, di web server ini, yang menjadi bahasan kita adalah Apache Di salah satu aplikasi web server yang paling banyak digunakan ya, atau populer Aplikasi Apache ini juga tersedia di aplikasi lain, seperti Sampp Jadi, kalau kalian yang biasa menggunakan Sampp, kalian pasti sudah familiar dengan Apache ini Selain Apache, ada juga Engine Egg Lalu, apa perbedaan Apache sama Engine Egg? Nah, kalau kita lihat di sini, ada kelebihan dan kekurangan Apache Kelebihan dari Apache, sudah pasti dia gratis ya, kemudian open source Kemudian, selain itu, dia handal, stabil Kemudian, mudah untuk dikonfigurasi, komunitasnya besar Tapi, kekurangannya, akan ada gangguan performa jika Apache ini menerima traffic dengan jumlah yang sangat tinggi Kemudian, terlalu banyak opsi konfigurasi yang bisa mengarah ke rentanya keamanan Apabila kalian salah konfigurasi Lalu, kita akan lihat di slide yang berikutnya Yaitu, Apache vs Engine Egg Nah, Engine Egg ini merupakan aplikasi webserver yang cukup populer Banyak digunakan oleh website-website besar Seperti detik, salah satu contohnya Kemudian, membutuhkan resource yang lebih sederhana Atau lebih kecil Nah, ini tutorial instalasi dari Apache Kalian harus login ke virtualbox Kemudian, masuk ke mode root Dengan cara mengatikan su Lalu, untuk menginstallnya, kalian ketikan perintah APT Install Apache 2 Min Y Kemudian, tunggu prosesnya sampai selesai Dan jangan lupa Kalian harus terhubung ke internet dulu Untuk bisa Menginstall Apache ini Untuk terhubung ke internet Di virtualbox, pastikan Interface NAT-nya Ini sudah Terhubung dengan Baik Baru bisa Akses Internet Oke Ketika kalian prosesnya Proses instalasinya sudah selesai Maka Kalian sudah bisa melihat Status dari Apache Dengan perintah Sistem CTL Status Apache Dan status ini Secara otomatis Akan aktif atau Running Nah, untuk menguji coba Apache ini sudah Sudah Benar-benar Running atau belum Jadi, untuk menguji coba Apache ini Kalian harus pastikan Bahwa interface host only Pada virtualbox Telah aktif Nah, kebetulan Di sini status punya saya Masih down Nah, untuk mengaktifkannya Saya menggunakan perintah IP Link Set Def LNP0S3 Up Oke Jadi, fungsinya untuk Mengaktifkan Interface LNP0S3 Nah, IP yang saya gunakan Di sini adalah 192.168.10.3 Jadi, alamat dari Web server yang Akan diakses oleh Perangkat klien Ini alamatnya Alamat 192.168.10.3 Nah, untuk Pengujinya Kalian bisa membuka Browser Kemudian ketikan Alamat web server tadi Di browser-nya Nanti akan muncul Tampilan default Dari Apache Ini merupakan Index Default Ya Dan kita bisa Mengganti Tampilan ini Jadi, bagaimana Cara menggantinya Untuk mengganti Tampilan ini Kita lihat Di situ Ada tulisan You should replace This file Di mana Lokasinya Ada di Slash Far Slash Www Slash HTML Slash Index .html Jadi, ini adalah Htdoc-nya Kalau di Aplikasi Sampp Kalau di Sampp Kan Untuk agar Website itu Bisa Dijalankan Kita harus Memindahkannya Ke Htdoc Nah Kalau di Linux Di Apache Di Linux Itu Ada di folder Far Www Tadi Nah Kita bisa Membuat Banyak Virtual Host Di Apache Tadi Apa fungsi Virtual Host Fungsi Virtual Host Adalah Kita bisa Menampilkan Banyak Sub Domain Di dalam Satu Web Server Jadi Jadi Misalnya Atmaluhur Itu kan Punya Banyak Subdomain Domain utamanya Adalah Atmaluhur.ac.id Subdomainnya Ada Mahasiswa.atmaluhur.ac.id Untuk Mahasiswa Dosen Dosen Itu ada Lecture.atmaluhur.ac.id Ada juga Website Seperti E-learning.atmaluhur.ac.id Dan Masih Banyak Yang Lainnya Tapi Untuk Di materi Ini Kita Akan Mencoba Membuat Dua Konfigurasi Virtual Host Yaitu Virtual Host Untuk Dosen Dan Virtual Host Untuk Mahasiswa Di mana Kita harus Membuat Dua folder Berarti Di dalam Ht.doc Jadi Ht.doc Ini Saya istilahkan Supaya Kalian bisa Bisa Lebih Nyambung Jadi Di VAR www.html Itu merupakan Ht.doc Kalian buat Dua folder Dosen Dan Mahasiswa Untuk Mengganti Halaman Index Default Ini Oke Nah Untuk Membuat Virtual Host Kita harus Mengedit Sebuah File Konfigurasi Dulu Nanti Ada Dua Subdomain Yang akan Kita Buat Yang pertama Subdomain Dosen.atmaluhur.ac.id Dan yang kedua Itu ada Mahasiswa.atmaluhur.ac.id Nah File konfigurasinya Terletak di Etc Slash Apac2 Slash Site Desk Avail Label Nah Kalau misalnya Kalian ada di Luar Dari Direktori tersebut Kita bisa Berpindah nih Dengan cara Mengetikan Perintah Atau Comment Cd Spasi Slash Etc Slash Apache 2 Slash Site Desk Available Lalu Kalian akan Menemukan File Konfigurasinya Nah Nama File Konfigurasinya Adalah 000 Desk Default Dot Konf Untuk melihatnya Kalian bisa Mengetikan Perintah LS Lalu Edit File Tersebut Dengan Menggunakan Text Editor Nano Jadi Kalian ketikan Nano Spasi 000 Desk Default Dot Konf Lalu Tambahkan Dua Baris Lalu Tambahkan Dua Perintah Yang Ada Di bawah Ini Virtual Host Yang Pertama Yaitu Untuk Dosen Jadi Kita Ketikan Virtual Host .2 80 Nah 80 Ini Merupakan Port Dari HTTP Kalau HTTPS Dia beda Lagi Yaitu 443 Untuk Server Name Kita Masukkan Subdomain Yang pertama Yaitu Dosen.atmaluhur.se .id Server Aliasnya Juga Untuk Dokumen Root Kita Masukkan Kedalam Dosen Jadi Kita Buat Sebuah Folder Atau Folder Yang Sudah Kita Buat Atau Yang Akan Kita Buat Nanti Folder Dosen Itu Ada Di Dalam Far www.html Kemudian Selanjutnya Itu Default Baru Kita Buat Yang Kedua Untuk Domain Bahasiswa.atmaluhur.ac.id Server Alias Dan Seterusnya Juga Seperti Itu Nah Sekarang Kalau sudah Kita harus Merestart Apache Dengan perintah Restart Apache Setelah Kalian Restart Atau Kalian juga Bisa Melihat Konfigurasi Yang sudah Diketikan Sudah Benar Atau Belum Kemudian Nanti Kalian bisa Mengetikan Sudah Apache 2.ctl Pasti Konfig Test Kalau Tulisannya Sintak Oke Berarti Apa Yang kalian Ketikan Di Virtual Host Tadi Sudah Benar Kemudian Kalian Bisa Restart Apache Dengan Perintah Sistem CTL Restart Apache Kemudian Lihat Statusnya Sudah Rani Atau Belum Lalu Kita Akan Membuat Dua Folder Dimana Folder Ini Untuk Index Dosen Untuk Meletakkan Index Dosen Dan Index Mahasiswa Perintahnya Itu Mkdir Make Directory Atau Buat Folder Baru Mkdir Spasi P Spasi Slash Far www Html Dosen Kemudian Yang Kedua Sama Tinggal Dibedakan Yang Ujungnya Aja Ganti Jadi Mahasiswa Lalu Berikan Hakses Agar Bisa Di Di Akses Folder Tersebut Perintahnya Chamut Min R 755 Untuk Dosen Begitu Juga Untuk Yang Mahasiswa Lalu Kalian Bisa Buat Index Html Nah Disini Saya Contohkan Yang Sederhana Jadi Tulisannya Hanya Selamat Datang Di Web Dosen Lalu Tulisan Isinya Adalah Success The Your Domain Virtual Host Is Working Kalian Bisa Ubah Tulisan Ini Jadi Tidak Harus Sama Dengan Yang Saya Tulis Jadi Bisa Dimodifikasi Bebas Misalnya Kalian Mau Tulisannya Lain Atau Lebih Keren Dari Ini Bebas Bebas Saja Ini Hanya Untuk Uji Coba Saya Saja Oke Yang Selanjutnya Karena Kita Belum Memiliki Ini Belum Memiliki DNS Jadi Kita Harus Edit Sebuah File Untuk Domainnya Tapi Sebelum Itu Kalian Harus Sudah Buat File Index Nya Dulu Dengan Perintah Nano Far www HTML Dosen Index dot HTML Untuk Dosen Nanti Kalian Buat Satu Lagi Index HTML Untuk Mahasiswa Tulisan Selamat Datang Itu Diganti Di Web Mahasiswa Kalau Seandainya Kalian Sudah Berada Di Direktori Dosen Maka Kalian Tinggal Ketik Nano Index dot HTML Lalu Kopikan File Ini Kedalam Index HTML Tersebut Di Dalam Folder Dosen Tapi Kalau Seandainya Belum Kalian Harus Mengertikan Secara Lengkap Nano Slash Far Slash Www Slash HTML Slash Dosen Slash Index Dot HTML Jadi Ada Dua Index Yang Akan Dibuat Itu Index Untuk Dosen Dan Index Untuk Mahasiswa Oke Sekarang Kita Lanjut Ke Domain Tadi Nah Di Domain Tadi Kita Harus Mengedit File Yang Di Host.txt Caranya Adalah Kalian Masuk Dulu Di Folder Slash Etc Slash Host Host Dengan Perintah Nano Jadi Kalian Harus Edit File Tersebut Dengan Perintah Nano Di Nano Spasi Slash Etc Slash Host Kemudian Kemudian Nanti Nanti akan Tampil Seperti Gambar Ada Di Disini Disamping Ini Kalian Masukkan Alamat IP Server 192 168 13 Tab Kemudian Masukkan Subdomain Dosen Atmaluhur .ac.id Kemudian Diteb Masukkan Subdomain Yang kedua Mahasiswa .atmaluhur.ac.id Nah Kalau Sudah Dimasukkan Kedalam Host Kalian Simpan Dengan Control O Kemudian Keluar Dengan Control Lalu Coba Akses Domain Tadi Dari Boleh Dari Linux Untuk Melihat Apakah Sudah Berhasil Ya Untuk Virtual Host Dengan Cara Mengetikan Subdomain Tadi Dosen.atmaluhur.ac.id Kemudian Jika Tampil Seperti Ini Berarti Virtual Host Yang Demikianlah Pertemuan Hari Cukup Sampai Disini Terima Kasih Atas Perhatian Dan Jangan Lupa Dicoba